Memperingati Hari Bebas Sampah Nasional, ratusan siswa salah satu sekolah dasar swasta di Palembang melakukan pembersihan sampah bersama di halaman sekolah dan perumahan warga di sekitar sekolah mereka. Untuk memperingati Hari Bebas Sampah Nasional, ratusan siswa SD Al-Fukron melakukan kerja bakti membersihkan sampah di halaman sekolah. Tak hanya itu, ratusan siswa dan guru juga membersihkan semua sampah di perumahan warga. Dalam kegiatan ini, pihak sekolah sengaja melibatkan ratusan siswanya agar dapat membentuk karakter siswa yang lebih peduli lingkungan dan menenamkan kesadaran akan bahaya sampah bagi lingkungan dan kesehatan. Ini sebagai salah satu sekolah yang berwawasan lingkungan atau sekolah di Wiata. Dalam rangka itulah kita mencoba untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa lingkungan kita itu harus bersih dari sampah, terutama sampah anorganik dan juga organik. Nanti kita pilih dari sampah itu anorganik, yang bisa kita darulang, kita darulang, kemudian yang organik kita buat buku kompos. Ratusan siswa ini merasa gembira dengan kegiatan ini karena menurut mereka kegiatan ini berdampak baik bagi lingkungan. Saya merasa senang bisa mengikuti kerja bakti karena dapat membantu masyarakat mengurangi sampah, mencegah banjir, insya Allah lingkungan menjadi sehat. Sebagai salah satu sekolah yang mencanangkan peduli lingkungan, nantinya pihak sekolah akan mengadakan kegiatan ini secara rutin untuk menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.